berarti assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi para sahabat-sahabat semua semoga di pagi ini sahabat-sahabat semua selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala selalu dimurahkan rezekinya amin kali ini saya ada mancing channel akan membagikan satu rancikan umpan yang mana umpan ini bahan dasarnya adalah pisangnya pisang ambon Bagaimana cara penyerah perakitannya diikutin videonya pertama-tama kita haluskan ikan cuai ya ikan cuai tombol dua potong ikan cuai kita parut saja selamat menikmati kita haluskan dulu pakai jenok selamat menikmati setelah halus kita anfacurkan separok pisang ambon selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati aromanya udah tercium setelah halus kita ambil telur putihnya ya mau telur ayam atau telur bebek selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati setelah itu kita tinggal masukkan santan karak satu kongkus terus masukkan selamat menikmati selamat menikmati anu selamat menikmati 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 setelah itu kita tinggal masukkan ke kantong plastik selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kumpan sudah siap kita kukus pengukusan selama 15 menit oke sobat sekarang kita proses pengukusannya kita kukus selama 15 menit tunggu sampai 15 menit tidak usah diulak balik kalau dikukus oke sobat setelah 15 menit kita angkat adonannya kita tiriskan dulu oke kita tiriskan dulu biar dingin baru kita aduk dengan langkah selanjutnya oke sobat setelah proses pengukusan sebelum kita masukkan adonannya kita terlebih dahulu kita haluskan kita gunakan separohnya saja di segini kira-kira yang 2 centok kalau di tempat sahabat-sahabat semua targetnya ikan rame untuk pemakaian dan sambilnya boleh satu kali kalau ikan rame kalau ikan besar besar atau ikan bambut cukup bisa tenang saja setelah itu kita tinggal masukkan adonannya masih ngembul ya aduk dulu ini tadi ada yang lupa saya kasih tahu sebelum apa masukkan kantong plastik kita taruhkan daun pandannya ya biar aromanya tambah mantap kita gunakan daun pandan kita gunakan ya dengan kuat adukannya yang lebih karena ini teksturnya lebih kita tinggal tambahkan pengerasnya ya untuk pengerasnya bebas mau pakai kino tawar atau telur penyuk ini saya menggunakan telur penyuk menikmati 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 saya udah cukup begini kenyalannya jadi tinggal kita ke masukkan ke kantong plastik selamat menikmati oke sahabat proses pembuatan rasikan umpan dari bahan pisang setelah selesai kita tinggal kita lanjut ke pola pemancingan bismillah berdoa semoga hari ini ada rezekinya ya dapat ikan banyak selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati pasang 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 pas 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 Ketika menikuti dua, mau dipakai Hajar En, kita pes selamat menikmati